Gerakan Suka Baca PSBB, pembelajaran seru bareng GSB Hai adik-adik, nama aku Kak Saras, aku dari Gerakan Suka Baca Dan hari ini aku akan bercerita sedikit kepada kalian mengenai semboyan negara kita, Bineka Tunggal Ika Mungkin kalian udah sering denger nih yang namanya Bineka Tunggal Ika Antara kalian dengerin pelajaran PKN, atau waktu lagi tujuh belasan kalian denger nih yang namanya Bineka Tunggal Ika Atau bahkan pas kalian lagi bosen di kelas, terus kalian lihat ke atas, di depan kelas kalian, ada tulisan Ada Garuda Pancasila dulu, lalu si Garuda Pancasilanya ini mencengkram sesuatu, terus ada tulisannya Bineka Tunggal Ika Nah itu adalah Bineka Tunggal Ika yang akan aku jelasin dan aku ceritain hari ini Sejarah dari Bineka Tunggal Ika ini tuh udah panjang banget Dia udah ada dari abad ke-14 Masehi Karena sekarang udah abad ke-21, berarti kalian bayangin aja Udah 700 tahun Bineka Tunggal Ika itu ada kata-katanya Dia itu berasal dari sebuah kitab yang ditulis sama seorang penyair di jaman kerajaan Majapahit Nama beliau adalah Emputan Tular Emputan Tular ini menulis beberapa kitab, beberapa buku Dan salah satunya itu judulnya Kitab Sutasoma Nah di kitab Sutasoma ini ada beberapa bait kan yang pastikan Nah di baitnya itu salah satunya tulisannya adalah Bineka Tunggal Ika Yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu Kenapa sih waktu jaman itu aja udah ada gitu loh kata-kata Bineka Tunggal Ika Ceritanya adalah pada jaman itu umat Hindu dan umat Buddha itu sudah hidup berdampingan secara aman dan tentram Sehingga keadaan tersebut, keadaan baik tersebut diabadikan sama Emputan Tular Dalam kitabnya yang berjudul Kitab Sutasoma itu Lalu kita percepat ke ratusan tahun kemudian saat kita Indonesia, bangsa Indonesia sedang mau kemerdekaan Salah satu tokoh kemerdekaan kita, Bapak Muhammad Yamin Mengidekan kepada Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno Untuk menjadikan Bineka Tunggal Ika ini semboyan negara kita Lalu usulan tersebut diterima Dan Bineka Tunggal Ika pun menjadi semboyan alias moto negara kita sampai saat ini Udah 75 tahun Nah kenapa sih Bineka Tunggal Ika itu bisa gitu loh diterima jadi semboyan negara kita Ada apa yang spesial sih dengan Bineka Tunggal Ika itu? Gini adik-adik, kalau kita pikirin kita lihat Indonesia Indonesia itu kan ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat, ada Indonesia Timur Dan mereka semua itu banyak perbedaan kan Ada yang beda-beda suku udah pasti Ada yang beda-beda ras, beda-beda bahasa, beda-beda agama, beda-beda tradisi Namun semua perbedaan itu, itu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kesatuan dan persatuan yang kita semua miliki sebagai bangsa Indonesia Itu adalah inti dibalik Bineka Tunggal Ika kita sebagai satu negara Tapi, kalau kalian masih bingung kayak Terus kenapa? Kan aku cuma tinggal di lingkungan aku aja Aku tinggal sama teman-teman sekolah aku atau sama keluarga aku Terus kenapa Bineka Tunggal Ika itu masih penting gitu loh Kayak kenapa masih relevan sama kehidupan kita sekarang Gini adik-adik Sekarang kalian bayangin, kalian jalan masuk ke sekolah Lalu kalian lihat teman-teman kalian Oh iya, di lapangan ada yang lagi main bola Tapi ada juga yang lagi main lari-lari yang di pinggir lapangan Oh iya, ada yang pake rok Tapi ada juga yang pake celana Ada yang pake celana panjang Ada yang pake celana pendek Misalnya gitu Atau ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek Lalu ketika kalian ke kantin mau beli makanan Kalian lihat Ada yang suka pake sambal, ada yang gak suka pake sambal Ada yang suka makan baso, ada yang suka makan mie Semuanya itu perbedaan kan Tapi terlepas dari semua perbedaan itu Kalian semua tuh tetap satu Sebagai satu sekolah Satu angkatan Satu kelas Satu grup pertemanan Atau bahkan saking deketnya udah berasa kayak satu keluarga Nah inti dari bineka tunggal ika itu bisa itu juga Walaupun kalian berbeda-beda Ada yang suka pedas dan enggak Ada yang suka makan baso dan enggak Tapi kalian semua itu tetap satu Begitu Tapi kalian juga bisa mikir Kalau di keluarga kalian Bineka tunggal ika itu jadinya kayak apa sih Ini sedikit cerita aja Tapi di keluarga aku itu Yang namanya bineka tunggal ika itu ada banget Jadi aku sendiri itu lahir dan besarnya di Jakarta Adik aku juga Tapi ayahku itu dulu lahirnya di Medan Dan lalu besarnya di Jakarta Ibuku lahirnya di Jakarta Tapi besarnya di macam-macam daerah Karena kakekku dulu pindah-pindah Sedangkan Kakekku itu dua-duanya orang Bali Lalu nenekku yang satu orang Padang Yang satu orang Medan Jadi bahkan di keluarga kecil aku Yang dari tiga generasi Kakek nenek aku Ibu ayah aku Dan aku dan adikku Itu aja tuh udah ada Keberagaman yang amat sangat Dan terlepas dari keberagaman itu Kita semua Kami semua tuh tetap Bersama-sama Nggak ada tuh yang namanya Berantem-berantem Karena beda-beda suku Beda-beda ras Beda-beda agama Kami semua hidup berdampingan Bersamaan Rukun dan tentram Kalo lagi hari raya Saling mengucapkan Kalo lagi ada acara apa Dari daerah mana Kami saling mengingatkan Dan yang semuanya Seperti itu Itu yang membuat Perbedaannya Yang keluarga kami miliki itu Menjadi indah Tapi di sisi lain Kalo kita lihat Untuk lingkungan yang lebih besarnya Di keluarga besar aku Keluarga besar aku itu Kan tadi aku udah bilang Bali Padang Medan gitu kan Tapi kami semua Banyaknya di Jakarta Lalu ada juga yang menikah Misalnya sama orang Nusa Tenggara Ada yang menikah Sama orang Amerika Ada yang menikah Sama orang Skotland Walaupun udah beda Walaupun udah beda negara Bahkan udah beda Udah beda kebangsaan Udah beda bahasa Beda warna kulit Beda warna rambut Tapi kami semua itu Tetap satu keluarga Bineka Tunggal Ika Walaupun beda-beda Namun kami tetap satu Dan kalian mungkin mikir kayak Terus kenapa sih Kenapa harus beda-beda gitu kak Kenapa aku harus menghargai perbedaan Pertama Karena yang namanya perbedaan itu tuh Gak bisa dipungkiri Gak bisa kalian hindari Kita semua tuh gak bisa menghindari Kalo di sekolah Akan ada orang dari latar belakang Yang mungkin berbeda dari kita Kita gak bisa pungkiri Kalo kita nanti misalnya sudah besar Lalu kita akan punya bos Kita akan bekerja Bersama Atau bekerja untuk Orang-orang dengan latar belakang Yang agak sedikit berbeda dengan kita Dan Kalo kita tidak menghargai perbedaan Bagaimana kita akan menghadapi itu semua Kan pasti akan agak sulit kan ya Jadi Menghargai perbedaan itu Bisa Dari yang paling simpel Kalian menghargai teman kalian Yang memiliki Keyakinan berbeda Atau Menghargai teman kalian yang Dari suku yang berbeda Memiliki Jenis rambut yang berbeda Misalnya teman kalian keriting Rambut kalian lurus Gak apa-apa Misalnya teman kalian Warna kulitnya lebih gelap Daripada kalian Itu juga gak apa-apa Karena kita semua itu tetap satu Kalo kalian gak merasa teman sama mereka Oke Kalian satu sekolah Kalian satu lingkungan Atau separah-parahnya ya Kalian tuh sama-sama manusia gitu loh Jadi Harus saling menghargai Iya gak sih Lalu Kemudian Yang namanya perbedaan itu juga indah loh Jadi misalnya Aku punya teman dari Macem-macem agama Dari yang tadinya Misalnya aku cuman tau Oh agama X tuh kayak gini loh Atau agama Y tuh kayak gini loh Dengan yang namanya perbedaan Memiliki teman-teman yang berbeda Aku bisa liat dengan mata kepala aku sendiri Atau Seenggaknya Mendengar cerita dari orangnya langsung Sebenernya apa sih yang mereka lakukan Emangnya bener Seperti yang aku denger selama ini Jadi dengan kita menghargai perbedaan Kita bisa mendengarkan apa yang Orang lain yang berbeda dari kita itu miliki Dan yang namanya perbedaan itu indah Itu bisa untuk Membuka Pengetahuan kita Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih pintar gitu Namun Tapi yang Paling Apa ya Paling simple gitu loh Misalnya kalian punya teman-teman yang berbeda Kalian tuh bisa Merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda juga Sesimpel kayak Kalian bisa ngerasain makanan yang berbeda Misalnya kalian punya teman dari Papua Lalu kalian main ke rumahnya Akan ada kemungkinan lebih besar kan Kalian bisa Merasakan makanan Papua Tanpa perlu pergi ke Papua gitu kan Atau kalian Punya teman dari Misalnya dari Maluku Akan ada lebih besar kemungkinan Kalian nyobain makanan Maluku Tanpa perlu ke Maluku gitu Jadi Kalian bisa Melajari lebih banyak Tentang Kebudayaan lain Tradisi lain Atau misalnya Mereka sebelum makan selalu berdoa Dengan cara yang bagaimana Mereka ketika berdoa seperti apa Yang hal-hal seperti itu tuh Bisa membuat pengalaman kalian tuh Lebih kaya Dan dengan menghargai perbedaan Kalian itu gak jadi takut sama itu Karena Di dalam hati kalian Kalian tuh percaya Kalau semuanya itu satu Alias Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Namun tetap satu Inti dari aku omongin hari ini Mungkin yang udah kelamaan Kalian udah 10 menit Kalian dengerin aku ngomong Tapi intinya adalah Jangan takut sama yang namanya perbedaan Bahkan 700 tahun yang lalu aja Perbedaan itu udah jadi hal yang baik Karena mereka semua bisa saling menghargai Sekarang tugas kita Sebagai penerus bangsa Sebagai anak-anak muda Yang akan meneruskan bangsa Di masa yang akan datang Gimana caranya Kita bisa menghadapi perbedaan Bisa menghargai perbedaan Dengan tetap mengingat bahwa kita semua itu satu Satu Indonesia Terima kasih adik-adik Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax